Nah boleh sedikit ceritakan banyak nih Lord di luar dapat kabar Emang perjuangan Lord masuk ke Masterchef Indonesia itu sangat berat Apalagi di kondisi pandemi ini ya Lord Dengan Lord membawa ibaratnya membawa duit yang tidak gede gitu nilainya Tapi Lord bisa berjuang itu gimana tuh Lord? Nah sebenarnya saya tuh datang ke Masterchef Indonesia ini Jadi yang menjadi perhitungan waktu itu bukan duit Nah akan tetapi semangat yang saya bawa itu Nah tekad yang saya bawa itu dan yakin Itu lebih besar dari apa yang ada segalanya Berarti Lord dulu pas masuk ke MCI itu emang benar-benar modal nekat dan skill aja ya Lord ya? Iya nekat dan skill Sampai kan baju pun saya bawa mungkin dalam 7 helai aja kan Nah karena memang gak ada baju lain kan Baju yang tercontoh di ini kan Sebelumnya Lord emang udah tau Jakarta atau Lord benar-benar pertama kali ke Jakarta? Ini adalah pertama kali saya datang ke Jakarta Dan diundang oleh Masterchef Indonesia Dan akhirnya Diundang lagi Nah awal mula Lord di Jakarta apa yang Lord dapatkan dan Lord rasakan Apalagi di saat pertama kali audisi nih Mau masuk ke studio ketemu dengan chef-chef terkenal Apa perasaan Lord pada saat itu Lord? Nah saya tuh merasa satu keanehan Wah jadi begini rupanya Berada di Jakarta itu dengan keadaan yang panas Jakarta ini panas kan Kalau di kampung saya itu dingin Pakai jaket pun aman Jadi karena saya sudah memakai jaket Jadi terpasang-pasang pakai jaket Ya tapi lumayan Karena jaket ini bagus loh Walaupun dia sudah tua Tetap ada Dan kita tuh harus bertemu dengan juri-juri yang selama ini menjadi idola Nah menjadi selalu yang diharapkan Dan akhirnya mereka tuh mencuba masakan saya Itu istri-istri satu perasaan yang Tidak bisa dilupakan Nah Lord melihat chef-chef atau para juri di masterchef itu Sosok mereka tuh seperti apa sih Lord? Kayak chef Arnold, chef Juna, chef Renata tuh Sosok mereka tuh seperti apa yang dari pandangan Lord? Pada awalnya saya pikir chef Juna, chef Arnold, chef Renata Dorang tuh yang jenis galak-galak atau gimana kan Tapi anyway dorang tuh memang soalnya Mereka tuh happy, go lucky Ya pokoknya asik lah Nah Lord sendiri Akhirnya kan selama di masterchef Indonesia Punya kedekatan secara personal gak sih Lord? Ke chef-chef atau Lord ingin bertanya atau menimbaimu Dengan para chef-chef atau juri-juri tersebut? Hmm kalau kedekatan itu mungkin Karena siapa saja yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang kayak gitu kan Pertama berbakat, glamor lagi kan Nah atas kurang-kurangnya kita itu ingin menjadi seseorang yang Istilahnya part of the life Seseorang yang bisa ceritakan Dari tiga juri tersebut, Lord paling deket sama siapa Lord? Paling deket? Hmm dengan ketiga juri tuh Kira-kira saya mungkin Arno Mungkin secara ngomongnya lebih nyambung kan Kalau chef Juna tuh Kadang-kadang nyambung Kadang-kadang enggak Oke Lord Ilmu apa sejauh ini yang Lord dapatkan di masterchef Indonesia Lord? Oke kalau di masterchef ini Di antara ilmu yang saya dapatkan Ialah ilmu untuk gimana menahan dari kata-kata yang menyakitkan hati Ya itu Terus akhirnya Lord bisa menjadi seorang Lord Sekarang ini perasaan Lord seperti apa Lord? Ya pastinya luar biasa bangga kan Karena tidak sangka Para pemirsa semua kan Pemirsa itu benar-benar menghargai karya saya Next plan Lord mau gimana? Rencana Lord berikutnya mau seperti apa? Apakah Lord pengen buka restoran mungkin atau gimana? Nah kalau selanjutnya mungkin saya tuh ingin berkongsi resep-resep saya Dengan teknik-teknik masakan yang baru Supaya Semua orang bisa merasakan satu kenikmatan dalam memasak itu Terima kasih telah menonton!